saya siap mbah apapun resikonya saya siap untuk anak pertama aja mbah lu mengorbankan anak pertama iya saya pulang tepat jam 7 saya datang setengah 8 tiba-tiba dia meluk anak pertama saya dan senyum tiba-tiba ninggal Halo masuk antara malam balik lagi bareng gue Adit dan seperti biasa kita di segmen Saksi Misteri tapi sebelum masuk gue mau kalian absen dulu dong karena selalu gue pengen tahu kalian yang nonton malam ini tuh dari mana aja asalnya jadi sambil kalian komen langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri beberapa hari lalu gue lagi iseng-iseng buka Twitter ya dan gue nemuin salah satu treat tentang cerita horor dimana ini judulnya itu detik anak dimana itu salah satu ritual pesugihan yang dilakukan sama seseorang yang harus mengorbankan salah satu anggota keluarganya yaitu anaknya dan ternyata pas gue baca itu emang ceritanya menarik banget karena mungkin kalau kalian pengen tahu lebih lengkapnya lebih baik tritanya kalian baca aja nanti ya nanti linknya mungkin gue taruh di deskripsi dan setelah itu gue minta nih sama JJ produser gue untuk cari mungkin ada gak sih yang pernah DM ke Instagram antara malam yang punya cerita serupa nih dengan getih anak yang gue baca di Twitter dan alhamdulillahnya ternyata ada salah satu narusumber yang pernah ngirim cerita tersebut dan langsung aja kita undang dan kebetulan dia juga punya waktu dan mau untuk datang ke situ dalam antara malam dan narusumbernya udah dari sebelah gue kita sapa dulu aja Mas Bondan Mas Bondan apa kabar Mas Bondan Alhamdulillah baik makasih banget nih Mas Bondan udah mau datang ke Lentera malam dan disini Mas Bondan sorry banget buat Mas Lentera malam disini harus pakai masker karena sebagian besar yang bakal diselesaikan Mas Bondan malam ini itu adalah salah satu aib yang cukup besar yang pernah Mas Bondan alamin jadi ini harus kita samarkan demi kebaikan Mas Bondan juga Mas Bondan ya karena Mas Bondan juga kan masih mau kerja takutnya nanti di tempat kerjanya jadi tolak dan segala macem lebih baik kita samarkan aja identitas dari Mas Bondan malam ini dan Mas Bondan ini waktu itu Mas Bondan pernah melakukan pesugian ini waktu itu tahun berapa sih Mas? 2013 2013? iya dan apa Mas efek yang Mas alami setelah melakukan pesugian itu Mas? efek setelah pesugian itu bukannya bahagia malah saya nambah terpuruk sama terpuruk iya terpuruk saya dikucilkan sama keluarga kucilkan sama mertua saya dihina di ya udah gak itulah pekerjaan saya udah hancur rumah tangga saya juga hampir hancur dan hidup saya pun gak karuan jadinya yang ada malah maksiat terus jadinya gak bakal bener kayak gitu udah dibilang nol kehidupan saya nol banget ditambah setelah hidup saya hancur anak saya pun harus hilang dan meninggal dan ini adalah salah satu efek dari lu melakukan ritual tersebut Mas? iya jadi Mas Bondan ini memang bener-bener pelaku pesugian tersebut dan bahkan kita tadi sempat ngobrol di bawah ya Mas ya? iya itu ada momen dimana lu pernah sampai jalan kaki dari Jawa Tengah sampai ke Jakarta iya setelah melakukan ritual tersebut iya dan buat Pak Sukantara Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Bondan malam ini tonton terus podcast malam ini jangan lagi skip cukup skip iklannya aja tapi sebelum itu gue mau nge-fane dulu buat Pak Sukantara Malam yang pengen jadi nolosumber seperti Mas Bondan yang ada di sebelah gue dan kalau kalian punya cerita-cerita menarik dan juga pengen jadi nolosumber pastinya kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentara Malam itu ada di LentaraMalam.id dan langsung aja deh Mas Bondan udah siap nih buat cerita malam ini? iya siap langsung aja gak usah lama-lama lagi sebelum kita mulai ceritanya kita tonton dulu intronya awal mulai itu tahun 2013 tahun 2013 dan tepatnya tuh bulan Mei saya yang biasanya kumpul sama anak-anak di pasar yang sering kerja serabutan dan biasanya ngumpul kalau misalkan sore sama anak-anak nah tiba-tiba saya punya teman yang lumayan dekat juga lah dia tuh nyamperin saya datang dan mungkin karena saya waktu keadaan itu lagi terpuruk emang lagi kerja gak ada luntang-lantung ekonomi lagi sulit iya lagi sulit dan kebeneran saya juga mempunyai anak tiga dan tiba-tiba teman saya itu bilang lo mau gak jadi kaya langsung begitu ngomong iya nah saya kan bingung maksudnya gimana kaya ya pokoknya ada lah tak ikut sama gue setelah itu saya nabak penasaran dan kita ngobrol empat mata lah sama teman saya itu maksudnya gimana untuk menjadi kaya itu pokoknya lo ikutin gue aja dan kalau misalkan lo benar niat jadi sedihan aja uang 4 juta buat kita berangkat berangkat kemana pokoknya sedihan dulu aja uang kalau bisa besok kita berangkat dan setelah itu saya memaksakan diri untuk mencari uang tersebut yang nominalnya sebesar 4 juta itu dapat lah uang itu semalam itu saya dapat dapat dari? dapat minjem minjem sama saudara atau siapa? saudara kakak dan setelah itu tempatnya pagi itu sekitar jam antara jam tujuan lebih lah kita udah standby di pasar kita ketemu akhirnya berangkat lah kita ke daerah Jawa Barat menemui ke rumah diadu langsung ke rumah temen ya yang ngajak saya ya dan setelah itu sampai di rumahnya saya disambut sama keluarganya dan tiba-tiba bapaknya juga datang setelah bapaknya datang kita ngobrol-ngobrol dan tanpa saya harus bicara sama bapaknya tujuan saya datang ke sini itu bapaknya udah tahu dan setelah sorenya itu saya sama temen saya itu diajakin ke belakang perkarangan rumahnya ke belakang? perkarangan rumahnya antara 100 meteran lah dari rumah dia dan tepatnya disitu ada pemakaman umum tapi ada pemakaman yang dituakan lah disitu semacam kayak keramat gitu nah setelah maghrib antara maghrib dan isya itu saya disuruh duduk dekat kuburan bersama bapaknya ini dan setelah itu bapaknya semacam kayak wirid ritual gitu kirain saya di kejadian itu mau disini mau di tempat bapak itu ternyata setelah itu dia wirid dan dari dalam kubur itu dari tanahnya keluar asap asap putih dari dalam kubur itu dan si bapak itu mau bawa gelas semacam gelas kayak teh gitu yang kecil dia lengkupin gelasnya ke asap itu yang tumbuh setelah asapnya masuk ke gelas digoyang-goyangin dan berubah lagi jadi semacam gumpalan darah asap yang tadi dibotol berubah dari kuburan itu asap dari kuburan itu digoyang-goyang jadi sekumpalan darah darah kental gitu dan setelah itu dia bilang minum ini dan saya kaget untuk apa untuk apa mbah saya ngomongnya kan mbah minum aja ini buat kekebalan tubuh kamu sama buat menjaga kamu lah badan kamu soalnya besok kamu berangkat nah setelah saya minum tanpa saya banyak pikir panjang lah saya minum wah buat badan ini dan setelah itu saya suruh tidur dan paginya itu mobil yang mau kita berangkat itu sudah ada stand by di rumah di depan rumah mobil sewaan nah setelah itu kita parking berangkat lah kita dari rumah temen saya itu ke daerah Jawa Tengah nah setelah perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah itu saya yang biasanya kalau di jalan itu ingat jalan ingat hafal jalan lah oh jalan ini jalan ini jalan ini nah setelah pertengahan itu saya sama sekali tidak ingat jalan itu dan saya ingat ingat itu sorenya sudah sampai di Jawa Tengah itu sudah ada di depan rumah si Bah Dukun nah disana saya juga belum terlalu paham kita datang Bah Dukunnya ada langsung menyambut setelah itu masuk lah dan si Bah Dukun tidak tanpa basa-basi juga langsung menanya uangnya dibawa maharnya nah setelah maharnya itu saya kasihin sebesar yang tadi teman saya bilang itu nah setelah itu kata Bah Dukun yaudah tunggu disini dulu aja ngobrol-ngobrol saya mau berangkat dulu dibawa uangnya setelah maghrib itu Bah Dukun itu datang tuh dari belakang rumah dia ada pintu lagi dia membawa semacam kayak saja saya kayak buhur lah buah-buahan untuk ritual setelah itu ngobrol dia nyamperin saya jabat tangan sampai udah siap nah setelah saya siap Bah kita ngobrol biasa lagi bercanda simbanya berangkat lagi ke belakang setelah berapa menit lagi dia datang lagi sampai yakin udah siap siap Bah tepat jam sebelas jam berapa antara malam tengah malam itu saya dibawa masuk ke kamarnya dan di kamarnya itu udah tersedia semacam kayak tempat air wajan air gitu dan sesajen-sesajen udah lengkap lah dan itu di kamarnya ditutupin dengan kelambu nah setelah itu sebelum ritual langsung saya ditanya lagi sampai yang udah siap belum untuk melakukan ini saya siap Bah dan siapa yang mau akan dikorbankan siapa yang akan dikorbankan iya oke nah setelah itu saya pikir lagi saya siap Bah apapun resikonya saya siap untuk anak pertama aja Bah lu mengorbankan anak pertama iya karena mungkin keadaan saya lagi gelap mata dan mungkin hinaan dari mana-mana datang ya saya nekat waktu itu nah setelah ijab kabul kata Simbah sampai bilang tapi saya tidak bisa memprediksi siapa yang mau diambil soalnya dalam alam gaib itu tidak bisa memilih siapa-siapa yang mau diambil gitu iya nah dia ritual ritual setelah ritual itu saya duduk di pinggir dia gak lama ritual dia namburin buhur keluarlah asap nah di dalam asap itu tiba-tiba tangannya ke bawah gini setelah di keluar setelah di keluar baru segini timbullah kepala semacam kayak orang hologram gitu oke nah setelah kayak gitu bilang ayah sakit ayah sakit ayah sakit dan saya belum berpikir tiba-tiba tiba-tiba depan mata saya tuh ada uang tiga karung semacam koin emas saya udah berpikirnya wah gua kaya nih gua kaya udah senang nah setelah sampai mata kaki dan teriakan anak saya nambah kencang sambil nangis ayah sakit ayah sakit disana saya langsung berpikiran kok kenapa anak yang gua sayang malah diambil dan setelah mau ditarik lagi saya bilang mbah stop saya gak bisa dan si mbahnya belum terlalu fokus kali dia masih itu saya nyampe bilang dua kali mbah stop udah stop dan si mbah tangannya gini lagi dan si mbah bilang sampai gagal dan uang di depan mata saya pun yang tiga karung itu hilang nah setelah itu saya bilang mbah kenapa anak yang saya sayang malah diambil kan pertama bilang kata saya juga kata si mbah dalam bahasa saya dalam bahasa Indonesia saya tidak bakal bisa memprediksikan siapa yang mau diambil dalam alam gaib ini nah setelah itu si mbah bilang sampai gagal dan disana saya drop karena mungkin apa ya uang saya udah habis dan semualah udah habis gak megang sama sekali dan disana saya suruh keluar lagi dan disana saya udah gak bisa berpikir panjang udah diam akhirnya disuruh isi rahat nah setelah subuh itu ternyata pas saya bangun temen saya udah berangkat gak ada yang nantar saya itu udah pergi? iya oke ternyata saya ditinggal dan setelah saya pulang pun yang punya rumah ini si mbah ini udah gak ada maksudnya pas saya mau pulang tuh gak disambut buat pulang gitu terpaksa dari sana saya jalan jalan kaki jalan kaki dari Jawa Tengah? dari Jawa Tengah sampai ke Jakarta karena lo gak punya apa-apa? gak ada seperak uang pun dan di pertengahan jalan pun saya mencoba untuk menjual jaket menjual HP tapi gak ada yang mau entah karena emang pada gak mau atau ada hal lain gitu dan ada di suatu pedesaan Jawa Tengah saya menawarkan HP dan disana itu kampungnya gak ada yang megang HP padahal di tahun segitu kan HP udah booming kan? lumayan banyak lah ya iya saya ingin menjual HP itu waktu itu Samsung lumayan lah Samsung dan ada warga yang bilang mas maaf di kampung sini gak ada yang megang HP yang megang HP hanya RT RW lurah dan saya pun disana semacam kayak HP di balai desa duduk seperti ini di tengah-tengah dikeruburin oleh warga kampung dan disana saya bingung karena HP gak kejual jaket pun gak ada yang mau akhirnya saya dikasih lah 50 ribu sama orang sana untuk bekal lah jajankannya dan selesai lanjutkan untuk perjalanan untuk menemui kakak saya yang saya pinjamkan yang pinjam uang ini apa yang lu katakan kepada kakak lu? dan kira ini saya kakak saya itu mau menyambut lah disuruh udah makan apa belum enggak dan ditanyakan mana uang? dan disana saya cerita bahwa saya gagal tanpa pikir panjang kakak saya langsung nampar udah keadaan saya lemah kucel udah gak kayak bentuk lah dan dari Jakarta ke rumah saya saya pun harus jalan hampir 6 jam dan setelah sampai rumah keadaan saya keadaan saya udah gak karuan udah kacau dan dari pihak istri pun menanyakan saya gak hero nah setelah udah berjalan waktu saya biasa lagi mulai kejadian-kejadian aneh yang saya alami di rumah antara kalau yang saya rasakan sendiri sering setiap subuh antara pertengahan subuh sama subuh dari jam 3 sampai jam 6 pagi itu di dingding pinggir kamar saya itu ada yang ngetok-otok dan sedangkan saya cek beberapa kali gak pernah ada orang dan saya tanya ke tetangga malah tetangga bilang gak bakal mungkin lah ada yang iseng dan istri bilang ah itu cuma cicak kali tapi saya pikir cicak kok bisa kencang gitu dan setelah keisakan harinya tepatnya saya masih ingat istri bilang jam 9 itu di pelapon rumah di atas rumah itu kayak ada banyak suara tikus berlarian tapi padahal gak ada kerubuk-kerubuk saya hero kan dan yang ngetok-otok kayak gini itu berkelanjut sampai sekarang sampai detik ini? iya dan dari pihak keluarga pun sempat gak percaya kalau ada yang suara ketok-ketok kayak gitu akhirnya pertama istri saya menyadari lagi duduk dekat pintu dapur enak-enak duduk pas ngeliat ke belakang dia ada sosok gede, tinggi jadi badannya tuh nyampai ke atas tapi si kepala gak kelihatan disitu istri kaget teriak lah dan saya bilang gak usah teriak mungkin ada yang jahil kali dan saya mikirnya kayak gitu dan dari mertua pun gak percaya apaan sih nah ternyata mertua pun pernah diliatin pas mau buka pintu rumah ada sosok putih gini lagi duduk aja di kursi dan dia kaget histeris sampai sakit juga sih nah kejadian yang saya lama setelah saya pulang dari sana pun setiap saya punya uang misalkan di atas 500 gitu dompet saya selalu hilang sekarang saya buka dompet saya masukin selang 1 menit itu dompet gak ada pas saya kerja itu misalkan 1 menit paling dari sini berapa jarak meter gitu pas saya cari gak ada itu kejadian udah 4 kali 4 kali nah setelah dompet kehilangan akhirnya saya gak pernah pakai dompet dan kalau misalkan ada uang saya kan selalu menghitung setiap malam misalkan ada uang sejuta kalau gak 500 saya taruh di lemari pagi-pagi gak ada satu lembar kalau gak dua lembar itu berkelanjut sampai sekarang soal uang sempat saya nuduh ke mertua saya soalnya masa waktu malam uang ada segini kenapa paginya ada segini dan mungkin mertua pun gak enak hati dan merasa tersinggung dan akhirnya saya jujur ke keluarga bahwa saya pernah melakukan kesugihan anak dan ternyata gagal disana istri pun kaget dan gak percaya juga kenapa saya yang dulunya baik diem gitu kok jadi bisa kayak gini dan setelah tau pun hari-hari berikutnya sikap sama kelakuan saya jadi berubah total 180 derajat saya sering mabuk-mabukan sering judi ya udah gak bener lah dan mungkin istri udah merasa jenuh dengan sikap saya akhirnya saya dibawa berobat oleh istri ketemulah saya sama sosok perempuan saya sebutlah bunda nah saya datang kesana bersama istri baru sampai depan rumahnya pun muka saya udah gak karuan rasanya dan datang masuk ke dalam saya gak ngomong apa-apa nih ke bundanya ternyata dia juga udah merasakan apa yang saya mau datang tuh mau ngapain yaudah langsung masuk aja ke kamar bunda itu bilang nah setelah masuk kamar sendiri saya disuruh semacam semedi gitu saya diam dari balik tembok itu muncul sosok cewek perempuan mukanya tuh jelek ancur mukanya bau dan dia malah ketawa dan saya pun kaget ngeliat kaget saya langsung keluar dan bunda bilang gimana udah iya dan bunda bilang maaf di dalam tubuh kamu itu ada sosok ada tiga sosok makhluk dan bunda bilang saya gak bisa ngeluarinnya dan saya kaget perasaan saya gak pernah ngituin-ngituin yang soal makhluk halus kayak gitu saya gak pernah belajar dan saya pun gak pernah minta nah coba inget-inget lagi dan saya inget-inget apa mungkin yang waktu berdaerah Jawa Barat saya minum segumpal darah itu nah kata bunda ya itu bisa jadi soalnya sosok ini semuanya pada keras susah untuk dikeluarkan dan saya tanya apa itu sosoknya bun pertama ular berkepala tiga yang kedua bangas pati yang ketiga yang diliatin sama istri saya itu yang sosok badannya gede tapi kepalanya gak keliatan dan disana saya juga kaget jenuh dan akhirnya bunda pun gak bisa ngobatin saya dan saya pulang perilaku saya jadi malah nambah gak karuan bahkan kalau ada orang pun saya kayak apa ya so jago gitu untuk melawan 8-9 orang pun ah saya gak takut rasanya saya kayak gitu nah setelah itu istri dapat kenalan dari saudaranya bawalah ke ustad yaudah saya coba untuk kesembuhan saya juga karena saya juga udah jenuh lama-lama kayak gini semacam kayak suami yang gak berguna padahal saya harus menapkahi istri sama anak dibawa saya ke rumah ustad itu saya dimandiin setelah itu dibawa jarah pas saya dimandiin itu di semacam kayak pancuran penjarahan ada darah Jawa Barat itu ada suara cewek yang ketawa itu sampai tujuh kali saya mandi itu sama ketawanya seperti itu dan ternyata Ustadz itu pun gak bisa ngeluarinnya dan itu nominal uang untuk ngeluarinnya pun lumayan juga saya harus nyari berapa itu nominal waktu itu? hampir waktu dulu kena 3 juta 4 jutaan untuk membeli ya kelapa hijau lah ternyata gak bisa akhirnya saya berhentikan diri untuk ngomong ke mertua laki-laki saya karena saya udah gak kuat udah jenuh akhirnya mertua coba lah untuk diskusi ke gurunya yang ada di daerah Sukabumi sana dan ternyata alhamdulillahnya guru mertua saya juga mau untuk datang ke rumah dan setelah kita ngobrol-ngobrol pas malamnya orang rumah udah pada tidur saya disuruh ke kamar ada ipar saya dirukiah lah saya dan pak setelah dirukiah itu saya gak ingat apa-apa katanya saya itu ngamuk-ngamuk sampai 8 orang yang nahan badan saya pun gak ada yang kuat nah setelah itu gak bisa keluar dicoba lagi keesokan harinya dan alhamdulillah bisa keluar dua yang ular berkepala tiga sama bagas pati itu bagas pati itu yang keluar nah setelah hari ketiganya yang masih ngayal itu yang orangnya tinggi gede tapi gak berbulu itu masih ada di badan dan dicoba lah untuk rupiah ketiga nah setelah rupiah ketiga itu alhamdulillah keluar tapi guru dari mertua saya itu bilang kamu harus rajin sholat harus rajin ngaji gak boleh banyak pikiran gak boleh bengong karena ini makhluk semacam kayak copet jadi dia tuh ngeliat di belakang pintu setiap kamu lengah sedikit dia masuk lagi karena dia gak mau keluar karena yang nanamnya itu orangnya udah gak ada udah meninggal yang di Jawa Barat itu yang di Jawa Barat itu gak meninggal iya setelah saya pengen diobatin itu dan itu dia gak mau keluar kalau gak sama orangnya nah setelah itu saya coba untuk belajar ngaji lagi karena saya udah lama mungkin gak pernah ngaji gak pernah sholat lah saya coba untuk sholat lagi mendekatkan diri lagi disana tetap masih ada gangguan-gangguan gangguan yang saya ibaratkan aneh lah bagi orang-orang nah setelah itu istri pun udah mulai bangkit keuangan saya yang hancur jadinya dalam hal kerjaan pun saya pernah hampir dua kali mau ketabrak emang kerja di bagian bidang apa? di transportasi nah setelah itu mau memasuki puasa saya udah rada enak badan udah semacam normal lagi minum sama judi udah saya kurangi masuk ke mau lebaran dua hari saya diajak sama kakak saya ke pasar suruh bantu-bantu dan setelah beres tepat setengah dua belas itu saya dikasih uang sama kakak 500 ribu kata saya temen-temen amat ngasih nah saya dikasih pulang lah saya ke rumah tiba-tiba saya mampir ngelampir ke warung gak langsung pulang ini mampir ke warung dulu disana saya beli rokok yang saya gak suka rokok surya rokok jingo rokok super marboro merah sama yang lain dan saya juga kaget buat apa gue beli rokok banyak-banyak dan saya beli aqua dingin satu saya pegang masih di kiri tangan kiri saya dan saya berangkat jalan lah saya gak enggak kalau saya bawa motor hampir 120 km per jam dan tanpa saya sadari dari warung sama gak jauh itu ada motor yang melintas juga dan saya ke kanan dia ke kanan saya ke kiri dia ke kiri akhirnya terjadi tabrakan dan itu saya mental ampil 100 meter dan saya tabrakan saya gak ngerasa apa-apa saya berdiri setelah berdiri saya langsung jatuh ternyata saya lihat kaki saya udah berdarah semacam kayak air mancur pas dilihat jari saya hilang dua jari hilang dua? iya kaki? iya oke mau dilihat atau gimana? boleh coba kayak gimana nah ini jadi robeknya dari sini sampai ke sini wah ini jari langsung hilang dua oke jari terlunjuk sama jari tengah berarti iya itu tepat dua hari mau lebaran ini waktu itu lebaran yang tahun berapa waktu itu? udah masuk masih 2013 masih di tahun yang sama ya? iya oke nah setelah itu saya langsung dibawa ke rumah sakit saya bilang dulu ke yang nolanya saya tahan dulu ya nabrak gua tahan dulu takut kabur dia tapi dia gak kabur diem tapi saya takutnya diberangkat saya dibawa ke rumah sakit disana badan saya menggigil sempit es lah tapi saya gak pingsan saya ngeliat darah itu ngucur kayak air mancur dan setelah itu saya dibawa ke IGD dan kata dokter Inus langsung dioperasi dan yang lucunya saya belum cerita keluarga saya datang pertama ibu saya baru ngeliat kaki saya plek pingsan datang kakak pertama kedua ketiga saya datang langsung pingsan tanpa ngomong sepatah kata pun karena ngeliat kaki saya nah saya dioperasi itu hampir jam 10 siang sampai jam 3 sore malamnya setelah saya dioperasi ada tuh yang ngejemuk saya cewek dan dia bawa buah tangan lah buah-buahan gitu sehat-sehat ya mas dan saya bilang oh iya mbak nah setelah tidak pergi saya nanya ke suster sus yang tadi jemuk saya mana dari tadi gak ada yang ngejemuk mas gak ada yang ngejemuk dari tadi saya disini gak ada yang ngejemuk dan saya gak percaya dong ini ada buah-buahannya ini siapa yang ngasih ini bener gak ada mas buah-buahannya tapi ada ada bener gak ada mas nah ini masa saya ngarang dan suster pun kaget dan bingung kali dan udahlah kata saya mungkin ada yang nganter siapa gitu dan setelah itu yang anehnya saya dari kaki ini kata dokter paling ini bisa sembuh 1 tahun 2 tahun baru bisa jalan lama juga ya kata dokter tapi 6 bulan saya udah bisa main bola main futsal dalam keadaan masih diperban tapi pakai sepatu nah setelah itu saya coba pakai tongkat jalan seperti biasa semacam kayak gak di operasi tapi ini saya masih robek masih belah nah setelah hampir 3 bulanan lah setelah itu saya baru pulang itu anak saya yang dari pagi siang sore itu becanda sama keluarga ngobrol dan ketawa-ketawa saya pulang tepat jam 7 saya datang setengah 8 tiba-tiba dia meluk nah pertama saya dan senyum tiba-tiba meninggal anak pertama? iya gak sakit gak ada apa? gak ada sakit gak ada apa meninggal dan itu pun meninggal dia semacam kayak mau buang air mukanya langsung hitam ngeden dan itu dia meninggal benar-benar dalam pelukan saya dan disitu saya baru nyadar baru merasa oh apa ini efeknya dan disitu saya minta maaf sujud sama istri karena mungkin keselan saya juga dan mungkin ya udah takdir kata istri juga tapi tetap saya merasa berselan sampai disana dan ini jadi pengalaman berharga bagi saya untuk tidak mau terjemurus lagi dalam hal yang seperti ini dan setelah kejadian itu pun istri pernah mimpi bahwa anak bilang ibu dede dingin masuk dalam ibu ibu dede dingin dan mungkin dan mungkin kata mertua yaudah sedekahin aja bajunya dan akhirnya bajunya disedekahin dalam mimpi itu anak senyum kata istri yaudahlah kita ikhlasin mudah-mudahan ini jadi tabungan kita nanti dan disana saya merasa drop nyesel 3 bulan saya gak tidur malam jadi saya tidur baru bisa tidur itu antara jam 6 sampai jam 7 sampai jam 8 pagi dan itu kayak saya udah gak karuna udah gak bener lah dan akhirnya saya coba untuk berubah saya coba untuk nyari kerja dan alhamdulillah saya dapat kerja di transportasi itu ya tapi itu keuangan saya jadi hancur jadi saya pernah ketipu dan uang gaji saya pun setiap bulan habis dan pernah saya tanyakan dan saya pernah pingsan juga katanya ada yang masuk ke badan saya katanya dia sambil ketawa uangnya gue ambil dan misalkan saya mau minjem uang nih ke orang ini setengahnya buat bayar hutang setengah lagi pegang masanya tapi habis gak karuan itu kerjaan gue kata dia gitu kalau dalam bahasa itunya dan disitu saya langsung sama keluarga antara dikucilkan dijauhkan dan dihina sama keluarga sendiri sama keluarga sendiri dan sama teman-teman juga dan saya ambil hikmahnya mungkin-mungkin ini karena dosa-dosa saya juga dan saya yang coba untuk lebih mendekatkan diri sekarang sama Allah dan mungkin saya yakin dan percaya juga pasti ada jalannya untuk ini semua karena saya emang niat pengen merubah ini semua karena yang namanya dihina sama orang itu sakit banget mebas sekarang dan untuk kesalahan juga saya coba untuk meyakinkan istri untuk bersabar untuk menghadapi ini semua dan alhamdulillah istri ngerti dan untuk kesalahan pun saya jualan aqua sekarang iya untuk ngasih resiko istri karena uang gaji saya pun habis nah alhamdulillah istri bisa ngerti sampai sekarang dan mendukung saya yang penting saya bisa sehat kuat dan bisa tanggung jawab dan itulah yang yang bisa mas bondan share malam ini iya oke itu adalah salah satu pengalaman yang mungkin gak bisa pernah lu lupain ya mas bondan iya sampai sekarang dan ini juga mirip banget sebenarnya mas bondan sama cerita yang beberapa waktu lalu gue baca dari Twitter bahkan bisa dibilang yang di Twitter ini walaupun sama buruknya seperti yang lu alamin tapi bisa dibilang di Twitter itu lebih buruk lagi karena bahkan sampai istrinya pun meninggal dan tapi beruntungnya disini istri mas bondan masih bisa menerima mas bondan ya iya dengan kondisi mas bondan yang bisa dibilang udah sangat terpuruk lah hancur bahkan efeknya pun sampai sekarang ini kejadiannya tahun 2013 dan ada beberapa pertanyaan yang pengen gue tanyain sih mas jadi ini kan awalnya bisa dibilang yang menjerumuskan ya belum ada kutip lu ke dunia seperti ini kan temen lu yang waktu itu yang tiba-tiba pergi ketika lu gagal melakukan ritual itu iya kabar beliau itu sekarang gimana mas meninggal udah meninggal iya di tahun berapa saya kurang tahu pasti tahunnya saya baru dapet info itu kemarin belum lama ini iya dapet kabarnya iya penyebabnya apa tau gak mas ya pertama karena emang posisi ekonomi dia juga sulit juga oke nah karena itu dia udah jarang di pasar dia pulang ke rumahnya dan lu sempat tanya gak sih mas bondan ke dia kenapa waktu itu lu ninggalin gue gitu sendirian dia semacam kayak gak ada bersalah mas saya nyampe marah disitu sampai bawa golok nyampe ramai lah pemerintah saya dia gak rasa bersalah gue kan cuma ngantar lu doang yaudah setelah diantar gue balik sedangkan dia yang ngajakin saya iya dan lu ditinggal sampai jalan kaki iya dari Jawa Tengah ke Jakarta iya dan dia gak ada kata maaf pun sama sekali sampai detik ini oke dan lu kan juga sempat mas ibaratnya walaupun pada akhirnya ini kan anak pertama lu yang bisa dibilang jadi korban dan udah jadi korban gak ada hasil apapun yang dilihatkan tapi kan ketika ritual yang muncul dari kuburan itu kan anak ketiga lu mas itu setelah lu melakukan ritual itu ada gak sih efek yang terjadi sama anak ketiga lu gak ada mas gak ada dan saya pun gak percaya kalau kok tiba-tiba bisa meninggal sekiranya saya saya gagal udahlah gagal gitu dan ternyata dampak efeknya tuh nyampe besar nyampe sekarang ini dan ternyata yang meninggal pun anak pertama ya yang ketika lu hijab itu yang lu sebutkan ya yang saya mau bukan anak ketiga yang muncul ketika lu dan ternyata itu pun setelah kepergian anak lu lu pun tetep gak dapet apa-apa sama sekali gak dapet sama sekali bahkan nambah hancur perekonomian saya nambah hancur hidup lu ya iya pesugihan lah karena udah banyak korbannya seperti mas bonen ini yang ada di sebelah gue yang udah ngalamin secara langsung bagaimana efek dari kalau kalian pernah melakukan pesugihan dijamin pasti sebagian besar itu gagal dan gue belum pernah ketemu sih sama seseorang ya yang bener-bener bisa kaya dari pesugihan sampai akhir hayatnya mungkin kalau ada yang berhasil pun ya mungkin satu tahun dua tahun dia bisa happy tapi setelah itu pasti kehancuran lah yang udah nungguin dia ya dan gue juga penasaran nih mas bondan ini kan temen lu yang waktu itu ngajak lu ke sana kan sempet minta mahar lu sebesar 4 juta ya iya dan dia ngajakin lu untuk supaya bisa jadi kaya ini dia tau jumlah mahar dan apa lingkungan yang harus dilakukan itu emang dia memang pernah melakukan pesugihan dan berhasil atau gimana sih mas nah dia tuh belum pernah melakukan seperti itu bahkan tau tempat itu pun bapaknya bapaknya yang lu punya rumah di Jawa Barat itu iya oke dan bapaknya pun pernah mengantar orang kesana juga dan bapaknya cerita bapaknya itu katanya berhasil katanya berhasil berhasil iya tapi setelah saya pikir dampak seperti ini gak bakal mungkin iya karena seribu satu lah dibandingin seribu sama satu itu satu setengah paling semacam kayak gitu gak sangat kecil kemungkinan berhasil ya karena bener-bener yang diambil itu adalah anak yang tersayang bener dan bisa dibilang kan berarti bapaknya yang udah almarhum dan juga temennya yang udah almarhum ini kan dulu bapaknya mengerti banget lah tentang ritualnya seperti itu tapi ketika lu ke rumahnya itu kondisi rumahnya emang kaya raya atau gimana sih rumahnya lumayan besar lumayan besar ya perkarangan rumahnya pun lumayan besar lumayan besar iya oke gue kira dia ngajakin ritual tapi sendirinya masih susah gitu kadang-kadang kita ketemu dukun bisa bikin kaya orang tapi ternyata dia sendiri masih susah iya kebanyakan kaya gitu kalau sekarang kebanyakan kaya gitu iya makanya ini mau dipercaya atau enggak tapi kenapa anda yang bisa membeli kekayaan ke orang tapi anda sendiri masih susah gitu iya makanya kata orang mendingan lu sendiri aja yang dulu kaya baru orang lain ngajak iya dan ini ritual ini ini kan bisa dibilang harus membuahin anak ya iya lu tau gak sih misalnya kayak nama pesugiannya pesugihan apa gitu itu kalau dari zaman itu dibilangnya JA JA apa tuh jual anak jual anak iya bisa dibilang getih anak juga oke tapi lebih trennya dulu JA JA jual anak atau getih anak iya karena anak yang dikorbankan iya oke paling gue sekali lagi mau ngingetin ke pas kalian terlalu malam untuk yang kadang-kadang suka komen nih kalau kalian terlalu malam itu ngundang dukun atau orang yang pernah melakukan pesugihan untuk menanyakan itu alamata di mana mending dari sekarang kalian urungkan niat kalian lebih baik kalau mau kaya ya kerja semaksimal mungkin jangan males-malesan jangan cuma rebahan doang tapi main kaya itu gak bakal mungkin terjadi jadi buang jauh-jauh pikiran kalian untuk melakukan pesugihan apalagi sampai mengorbankan anggota keluarga bahkan anak sendiri dan sekali lagi thank you banget mas Bondan yang udah mau menceritakan pengalaman buruknya ini bisa dibilang ya kepada pasukan antara malam untuk dijadikan pelajaran buat pasukan antara malam dan buat pasukan antara malam thank you banget yang udah nonton sampai detik ini tolong bantu like-nya aja buat kalian supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin konten sama Jamal jadi gak apa-apa gak komen yang penting like-nya tolong dibantu cuman gak klik sekali doang gampang kan klik selesai yaudah paling podcast malam ini cukup sampai sini aja sekali lagi makasih banget mas Bondan iya sama-sama gue Adit dari Namaam dan mas Bondan izin pamit bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax